Pemirsa Kebun Bunga Refugia digelontor anggaran lagi untuk berbenah agar bisa meningkatkan jumlah wisatawan. Namun tahun ini hanya 200 juta rupiah untuk perawatan dan pembangunan spot selfie baru. Kebun Bunga Refugia kecamatan Pelawasan, Kau Vatan Magetan terus berbenah agar bisa menarik wisatawan. Meskipun pendapatan asli daerah atau PAD dari tiket masuk masih minim, agar tetapi anggaran terus digelontor untuk Kebun Bunga Refugia. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holti Kultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan TPH PKP Magetan, Uswatul Hasanah, mengatakan, anggaran tahun ini tidak banyak, kurang lebih 200 juta. Anggaran tersebut untuk perawatan taman dan pembuatan spot selfie yang baru, karena refugia mengandalkan keindahan aneka macam bunga yang instagramable. Diakuinya, PAD Kebun Bunga Refugia masih sedikit. Selain masih baru, juga karena pandemi di mana wisata harus tutup. Tahun kemarin, PAD Refugia hanya Rp257.290.000 dari tiket dari parkir Rp88.994.000. Di Refugia kita cuma perawatan-perawatan, jadi sama untuk bikin spot baru, hanya itu. Jadi tidak ada anggaran yang terlalu besar untuk dihirim pujian, jadi kita tetap, perawatan kan kita anggarkan secara rutin, sama untuk mungkin penambahan-penambahan spot, atau kemudian perbaikan-perbaikan spot itu. Jadi intinya kita tahu ini untuk perawatan. Itu berapa kira-kira yang disiapkan? Untuk anggaran yang di sana, sekitar perawatan itu kan rutin ya. Jadi serap, hampir 200 lah untuk perawatan-perawatan itu. Kebun Bunga Refugia diharapkan bisa menjadi penyumbang PAD kedua sektor wisata, selain wisata telaga serangan. Terima kasih.